What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Livestreaming gue denger-dengar katanya di Youtube mungkin ada di channelnya FIBA, kita tunggu nanti Tapi kalo dia punya informasi tentang livestream lainnya bisa langsung tulis aja di comment section di bawah Sedih masih seperti yang gue bilang di video sebelumnya dimana gue gak akan pergi ke China karena akreditasi gue ditolak Bener-bener sedih banget karena kalo gak ini akan menjadi keempat kalinya gue menonton FIBA World Cup Pertama kali gue nonton itu tahun 2006 di Jepang sebagai penonton dimana disitu gue ketemu dengan beberapa pemain USA Seperti Carmelo Anthony, Dwayne Wade Lalu tahun 2010 nonton di Turkey, di Istanbul melihat tim USA bangkit setelah kita tau 2006 mereka gak jadi juara dunia 2010 akhirnya mereka jadi dunia lagi karena ada Chauncey Phillips dan juga Lamar Odom Lalu 2014 main ini di Spanyol bertemu dengan beberapa pemain Philippines juga Disitu melihat Philippines lumayan kompetitif di piala dunia tersebut Sekarang menunggu 5 tahun gagal dapet akreditasi setelah nunggu lama apalagi gue udah yakin banget biasanya dapet Sedih tapi life goes on padahal mau menonton 3 followers gue di piala dunia Dua ada temen yang cukup oke, yang cukup kenal juga yaitu Jalen Brown dan juga Danovan Mitchell Ini duet yang gue tunggu-tunggu banget pengen nonton tapi saya gak bisa Akhirnya dan satu lagi ada Evan Founier dari Perancis yang juga cukup baik banget dan ramah banget ke gue So itu sangat sekali gak bisa ditonton di China tapi sekarang kita akan ngomongin grup per grup Gue gak akan terlalu detail ngomonginnya karena banyak sekali informasi yang bisa diberikan nanti kalau gak videonya bisa setengah jam Gue akan ngomongin grup per grup lalu siapa yang akan lolos dua dari grup tersebut Lalu juga yang akan menjadi juara siapa nantinya So let's go from grup A Ada tuan rumah China, Venezuela, Poland dan juga ada Pantai Gading Nah ini kalau gue liat dari grup ini kayaknya China akan mulus nih ke babak kedua Kita tahu China ini sudah mempersiapkan diri dengan mengikuti NBA Summer League kemarin ini Jadi mereka udah sangat siap sekali dan ingin sukses di piala dunia kali ini Pemainnya juga bagus-bagus ada Zouki, Wang Celin, Yanlian Ini pemain mantan-pemain NBA juga dari Jersey Nets dan Milwaukee Bucks Serta yang gue paling pengen nonton adalah point guardnya mereka kemarin di Summer League bagus banget mainnya Atau juga boleh bilang Jordannya China kali ya Gue Ailun Nah yang lainnya kalau halnya gue dikasih tahu dia itu adalah pemain China pertama yang dikontrak oleh Jordan Brand So kemarin di NBA Summer League dia sangat memikat banget dan juga sangat memukau permainannya So gue pengen banget nonton gue Ailun di Viva World Cup kali ini So dari grup A gak terlalu banyak yang gue tahu informasinya Tapi yang pasti kayaknya Polandia tanpa Marcin Gortat kayak gak akan main Jadi gue akan memilih Venezuela dan China yang lolos dari grup A So let's move on to grup B Ada Rusia, Argentina, Korea, dan juga Nigeria Rusia, tadi gue pikir ada Alexis Swet atau Timofi Moskov ternyata gak ada gue liat di rosternya Hanya ada dua pemain mungkin gue kenal Sergei Karasev dan juga Vitaly Fridzon Ini mungkin dua pemain yang sangat veteran di Rusia Tapi Rusia tetap berbahaya menurut gue walaupun pemain-pemainnya kita gak kenal Karena kita tahu mereka ada tim yang kuat di Euroleague yaitu CSKA Moscow dan pemain Rusia Gak boleh kita remehkan Argentina juga lumayan menarik pemain-pemainnya ada Luis Campazo Ada juga Luis Cola ini kayaknya terakhir kalinya nih Luis Cola akan bermain di Viva World Cup Dan yang lainnya gue gak ada yang kenal nih gue liat rosternya Tapi yang pasti Argentina juga masih lagi dalam masa rebuild ya Kayaknya kita tahu masa emasnya Argentina dengan Manu Juno Billy, Luis Cola, Fabrizio Oberto Dulu ada Carlos Delfino, ada Andres Nocioni udah lewat masa-masanya ya Jadi sekarang mereka lagi regenerasi So kayaknya Argentina akan kesulitan di grup B Menurut gue yang lolos, Korea juga kita gak boleh lupa Korea permainannya cepat sekali Ini kalau gak salah sempat melawan Serbia pas lagi pramusim Piala World Cup ini, Piala Dunia ini Ricardo Radcliffe jelas jadi momok untuk Korea Tapi kayaknya akan kurang cukup nih untuk melawan dari grup B Menurut gue Nigeria nih, Nigeria bisa jadi juara grup Dia ada beberapa pemain NBA Ada Al-Farouk Aminu Ada juga Josh Okogi dari Minnesota Timberloof I think dua wingman ini akan sangat berpengaruh sekali untuk Nigeria Belum lagi masih ada Aik Diagu Ekpe Udo Dan juga ada Ben Uzo Ben Uzo ini pemain yang juga cukup veteran Dan satu lagi kan ada pemain Louisville ya Namanya Jordan Wara kalau gak salah itu juga Berarti ada sekitar 6 pemain yang solid untuk Nigeria Jadi gue yakin Nigeria akan lolos Jadi gue pilih dari grup B adalah Nigeria dan Rusia untuk lolos ke bawah berikutnya Sekarang kita pindah ke grup C Dimana ada Spanyol, Iran, Puerto Rico, dan Tunisia Nah Spanyol kemarin sempat sparring lawan Amerika juga Ada Marc Gasol, ada Ricky Rubio Kalau gue liat di rosternya ada Sergey Yul Ada dua Hernan Gomez, Juan Cho, dan juga Willy Jadi masih cukup solid Para pemain Spanyol ini ada beberapa pemain veteran juga Yang bisa main di Viva World Cup Ada Victor Claver juga So Spanyol harusnya juga Ini grupnya lumayan enteng menurut gue untuk Spanyol Nanti mereka akan menyapu bersih 3-0 untuk Spanyol Jadi mereka akan jadi juara grup Satu lagi menurut gue yang akan lolos adalah mungkin Puerto Rico Puerto Rico juga lagi on the rise Ada beberapa pemain muda juga Menurut gue yang udah akan menggantikan perannya JJ Barea Dan juga perannya Carlos Arroyo dulu ini Jadi Iran kayak agak susah Dan Tunisia kayak mungkin Ada satu pemain doang yang mungkin bisa Apa yang menolong mereka Yaitu pemainnya Dallas Maverick Oh gue lupa namanya bentar ya gue nyontek dulu nih Pemainnya Dallas Maverick Yang tinggi Oh ini Salah Mejri Gue baru ingat sekarang Salah Mejri kayaknya main disana Jadi kayaknya cuma Salah Mejri aja yang menonjol dari Tunisia Tapi kita liat aja siapa tau gue bisa salah Sekarang kita kalau udah gue bilang Teri Spanyol dan Puerto Rico Dari grup C Sekarang kita pindah ke grup D Dimana ada Angola, Philippines, Itali, dan Serbia Nah ini menurut gue salah satu grup yang cukup menarik Dan juga mungkin boleh dibilang grup yang bisa sangat kompetitif Angola, Jago Dan kita tau Philippines Kita ngomongin rosternya Philippines dulu Philippines 4 tahun, 5 tahun yang lalu Di Sevilla Itu mereka satu grup berat banget Dengan Greece, Croatia, Puerto Rico, Senegal Mereka satu lagi siapa ya Gue lupa satu lagi Tapi yang pasti mereka tuh Lawan Croatia tuh sempet overtime Lalu Oh Argentina satu lagi Dan lawan Argentina tuh kompetitif banget Tapi mereka menang satu game Kalau menang lawan Senegal terakhir Tapi Philippines ini Timnya waktu itu gue bilang lagi kuat-kuatnya banget Disitu ada Jimmy Alapak Gabe Norwood lagi jago-jagonya disitu Andre Blas juga masih in shape banget Jadi disitu kenapa mereka bisa kompetitif Nah di tahun ini menarik nih Mereka ada beberapa pemain rookie juga Di tim Philippines gitu kan Jadi menarik nih rosternya banyak banget Yang nanya kenapa gak milihnya Jordan Clarkson Kenapa milihnya Andre Blasch Oke gue jujur gak tau alasan kenapa Coach Jeng Giao memilihnya Andre Blasch Gak milih Jordan Clarkson Pasti ada perhitungan-perhitungan Mungkin aja mereka maunya Pemain naturalisasinya itu seorang big man Karena kita tau di piala dunia ini Big mannya harus kuat Mereka cuma punya Jun Mal Fahardo Saat ini mungkin backupnya Andre Blasch Jadi kemungkinan besar menurut gue adalah Kebutuhan untuk seorang big man Itu kenapa mereka milihnya Andre Blasch Bukan Jordan Clarkson Tapi yang pasti ada Japheth Aguilar juga Ini udah punya pengalaman untuk World Cup Gabe Norwood juga udah ada pengalaman Fahardo udah ada pengalaman Ada Paul Lee juga Jadi ada beberapa pemain yang Memang sudah pengalaman untuk World Cup Tapi yang lain ada CJ Perez Dan satu lagi adalah Bolik nih Rukinya mereka Bolik Dua pemain ini Gue sangat menantikan banget Kalau Bolik itu gue liat permainannya Kayak Chris Bancero mungkin nih Kalau ada yang tau Chris Bancero dulu Di ABL dan San Miguel Berman Sedangkan kalau CJ Perez Kemarin gue liat Hard Worker Dia bisa mencetak 30 poin Dan 15 ribon Suatu game waktu itu gue liat Jadi bener-bener berbakat banget Tapi yang menarik juga Satu lagi adalah Kiefer Ravena nih Kiefer Ravena Baru di band satu tahun Karena masalah doping Tapi akhirnya masuk ke squad ini Kiefer Itu temen baik gue Jadi gue gak akan ngomongin jelek-jelek Tentang Kiefer Gue tetap support Kiefer Gue yakin Kiefer bisa perform Dia selama di band itu Dia tetap work out Jadi Gue sangat berharap banget Kiefer bisa bermain dengan bagus Di Viva World Cup kali ini Tapi menurut gue Sedikit sulit Untuk Filipin Untuk bisa lolos dari grup D Tapi gue harapkan Mereka bisa kompetitif Seperti tahun 2014 Karena menurut gue yang akan lolos dari grup D Adalah Serbia Dan Itali Kita tau Serbia ini adalah Salah satu favorit tim Untuk menjuarai Viva World Cup kali ini Dimana Ada Nikola Jokic Calon MVP kemarin ini Sayangnya gak menang MVP-nya Dan juga ada Boban Kalau gue liat di rosternya Ada nama Milos Toideosis juga Jadi ini adalah point guard Yang sangat eksentrik Flashy banget Tapi sangat skillful Dan basketball IQ-nya Di atas langit lah Jago banget Sempat bermain di Clippers Kemarin ini Terus masih ada Namanya Belisha Masih ada juga Bogdan Bogdanovic Jadi ini mungkin tim Serbia Yang cukup komplit Terakhir tahun 2014 Mereka masuk ke final Kalah dari USA Tapi tampaknya tahun ini Mereka bisa aja nih Mengalahkan USA Dan juga menjadi juara dunia Tapi ntar kita bahas di akhir video tentang itu So yang kedua ada Italy Dimana Italy juga ada Marco Bellinelli Dan Danilo Gallinari Gue liat di rosternya mereka Dua pemain itu Akan sangat penting banget Perannya untuk Italy Plus Ada Daniel Hackett Wah ini Daniel Hackett nih Idola gue nih dulu Waktu dia masih main di NCAA Bersama USC University of South California Sekarang udah jadi warga negara Italy Point guard yang sangat Keren Cool Menurut gue mainnya Sayang banget Gak bisa masuk ke NBA But Dia juga akan berperan besar untuk Italy Jadi itulah grup D Gue memilih Serbia dan Italy Oke sekarang kita ke grup E Dimana ada Amerika Serikat Turki Ceko Dan juga Jepang Kita ngomongin Dua tim yang menurut gue gak akan masuk Kayaknya Jepang dan Ceko gak akan masuk Ceko ada Thomas Satoransky Dari pemain NBA nya Sedangkan di Jepang nih Ini mungkin jadi fan favorite nih Mungkin di grup ini nih Karena ada Rui Hachimura Dari Washington Wizards Ini kayaknya banyak banget sih Orang Indonesia yang mengidolakan Rui Hachimura ini Dan kayaknya akan bermain bagus juga di Vivo World Cup Dia bener-bener lagi on fire banget Dari bersama Gonzaga Kemain di NBA Sama League juga cukup bagus Terus Rui Hachimura harusnya bermain Atau juga menjadi leader di Jepang nantinya Dan juga masih ada pemain naturalisasi mereka Itu Nick Vizikas Mantan pemain ABL Bersama San Miguel Berman Pemain jago banget Skillful banget menurut gue Gerakannya sih lambat Kayak yokis-yokis gitu Bisa nembak 3 point juga Tapi Vizikas ini pemain yang sangat solid Veteran juga udah di atas 30 tahun Jadi Dia akan berandil besar juga untuk Jepang Plus terakhir ada pemain Memphis Grizzlies Yaitu Yuta Watanabe Nah Yuta Watanabe ini juga cukup solid Untuk Jepang nantinya Jadi tapi kayaknya Jepang masih agak sulit Tapi menurut gue Mereka akan jadi fan favorite nih Kayak di Vivo World Cup nanti Lalu Yang lolos pertama menurut gue adalah Turki Turki akan jadi runner-up group menurut gue Dimana ada Chedi Osman Ersan Ilyasova Dan juga pemainnya Philadelphia Seven Sisters Yaitu namanya Furkan Korkmas Namanya itu agak susah Terus shooter jago banget 3 pointnya gila Itu gila banget tembakannya gue Yakin dia disini akan nembak 3 point Banyak banget sih di Vivo World Cup Lalu Yang jelas yang akan jadi juara adalah USA Menurut gue USA ini mendapat group yang cukup gampang Dan sangat bersahabat Karena menurut gue sekarang Greg Popovich dan juga Steve Kerr Bisa mencoba berbagai strategi nih Untuk Kedepannya Untuk second round dan juga quarter finals nantinya Dan juga ini para pemain USA Bisa membangun Kepercayaan dirinya mereka nih Di group stage ini Karena Kalau mereka bisa percaya diri Gue yakin USA bisa melangkah jauh Donovan Mitchell Kemba Walker Kills Middleton Ini kayaknya udah squad yang cukup banget Untuk menjadi juara Ada juga Jason Tatum So Kemain ini terakhir mereka lawan Kanada Menurut gue Di pemanasan itu Lawan Kanada Mereka defense-nya udah bagus banget Dan yang pasti juga Kemistri mereka udah semakin bagus Gue juga berharap Miles Turner Akan bermain bagus untuk USA Dan serta ada Mason Plumlee Yang disiapkan kayaknya Untuk menjaga teammate-nya dia Yaitu Nikola Jokic Dari Serbia itu Kayak memang Udah ada apa ya Persiapannya dari Greg Popovich Tapi menurut gue Group A Akan mudah untuk USA So Kita pindah ke group F Dimana ada Yunani New Zealand Brazil Dan juga Montenegro New Zealand sayangnya Gak complete Gak ada Steven Adams Jadi kayaknya agak susah Untuk lolos ke babak dua Montenegro Ada Nikola Vucevic Tapi kayaknya juga masih kurang Menurut gue yang akan lolos Kayaknya Brazil Brazil ini masih ada Leandro Barbosa Ada Anderson Ferijau Dan juga ada satu lagi Yaitu Felisiano Felisio Felisio Cristian Felisio Kalau kalian namanya Dari Chicago Bulls Sempat main-main di Chicago Bulls Tiga pemain itu cukup solid Kayaknya udah cukup Untuk membawa Brazil Ke second round Yang pasti yang akan juara group Adalah Yunani Dengan ada MVP NBA Yaitu Yanis Atletikumpo Dan mereka akan solid banget Pemainnya banyak banget Yang bagusnya pokoknya Ada adiknya Yanis juga Yaitu Tanasis Dan juga masih ada Borosis Terus ada Wah banyak deh pemainnya Ada Pape Yanis Atau siapa gitu Susah ya nama-nama Pemain Yunani Tapi yang pasti Yunani juga salah satu Kandidat juara Tapi sayangin Ntar nih Yunani Kayaknya kok bisa menang terus Akhirnya ketemu USA Kayaknya di quarter final Kayaknya ya Cuma Itu akan seru sih Yunani Laun USA di quarter final But Yunani solid banget Pemainnya Ada nih Calatis juga Salah satu point guard Cukup solid juga Dari Yunani Gue gak boleh lupa dia Dia tuh selalu berbahaya Di setiap pertanyaan Yang FIBA So itulah Yunani Grup F Sekarang kita pindah ke grup G Dimana ada Dominican Republic Perancis Jerman Dan juga Jordan Nah ini gue langsung ngomongin aja Siapa yang akan lolos Ini udah obvious banget Kayaknya yang lolos Perancis dan Jerman Yang akan lolos menurut gue Karena Perancis solid banget ya Ada beberapa main NBA Yang main Ada Nicolas Batum Rudy Gobert Frank Nilikina Evan Founier Jadi bener Solid juga Ada Ada Nando DeColo Poin guard veteran juga Gue gak boleh lupa So Perancis tampaknya Akan menjadi juara grup di grup G Jerman akan dimotori oleh Dennis Schroeder Nah Dennis Schroeder ini Gue yakin akan mencetak at least 20 poin per game lah Untuk Jerman Kita tau juga Dennis Schroeder kemarin Perannya cukup bagus Bersama Oklahoma City Thunder Jadi Gue yakin Jerman bisa lolos dari grup G So next Grup H Grup terakhir Ini juga grup maut nih Menurut gue Ada Kanada Senegal Lithuania Australia Ini Rosternya Kanada Gue agak bingung Kemarin Kalau gue liat di Apa Appnya FIBA World Cup itu Ada Corey Joseph Tapi kayaknya gue gak liat Corey Joseph Kayaknya pas pemanasan Gimana pemanasan itu ya Jadi gue gak tau Kalau ada Corey Joseph Ini cuman solid sih Tapi yang pasti masih ada Kyle Wilcher Wah ini pemain Temen gue juga nih Kyle Wilcher Ini lumayan bagus Main-mainnya Dan juga Masih ada Kerm Birch Dari Orlando Magic Tapi menurut gue Kayaknya Senegal Juga berat ya Senegal walaupun ada Gorgidieng Kayaknya main Itu jadi Kanada Mas Senegal Kayaknya di grup H ini Gak akan lolos Menurut gue Yang akan lolos Ada Lithuania Dan Australia Dimana Lithuania Ada Jonas Valanciunas Kayaknya ada Domates Sabonis juga Ada Kalniatis juga Point guardnya Mereka yang gue sangat suka juga So Itu masih solid Timnya Dia juga veteran banget Di FIBA World Cup Kalau di tahun lalu Juara 3 Eh 5 tahun yang lalu Juara 3 Kalau di tahun lalu Dapat bronze medal Australia Kuda hitam Di FIBA World Cup Setuju gak? Setuju gak? Kalau menurut gue Mereka akan jadi Kuda hitam Di World Cup ini Dimana ada Joe Ingles Andrew Bogut Aaron Baines Matthew Della Vadova Patty Mills Chris Golding Ini bener-bener Tim yang udah veteran juga Solid banget Kemain Patty Mills Selawan USA Gila banget 30 point 13 point Di kotor 4 Bener-bener Menunjukkan Kelasnya banget So Patrick Mills Kayak bisa membawa Australia Juara grup H So Itulah Grup by grup Semoga cukup jelas Sekarang kita akan ngomongin Siapa kira-kira Menjadi juara Di FIBA World Cup 2019 ini Pasti banyak banget Yang jagoin Yunani Dan juga Serbia Gue yakin banget Karena ada Yanis Dan di Serbia Ada Nicola Jokic Tapi gue tetep Mempercayakan Dua temen gue Donovan Mitchell Dan juga Jalen Brown Untuk membawa USA Menjadi juara dunia Karena menurut gue Rosternya USA ini Masih solid banget Ada defender-nya Ada scorer-nya Tinggal mereka Menyesuaikannya Siapa kira-kira Yang harus Take over the game In the fourth quarter Nanti kalau mereka udah tau Rolenya Siapa yang akan take over I think mereka They will be fine Dan kita gak boleh Ngelawan Greg Popovic Karena kita tau Greg Popovic Ini mau pemainnya Mau siapa Lu liat aja Stanton Newspers Mau pemainnya Sejelek apa Tetep aja Sistemnya jalan Dan mereka tetep Menjadi tim yang solid Dan ini ada dua Basketball genius Yaitu Greg Popovic Dan juga Steve Kerr Jadi gue yakin Tim USA Masih bisa Menang Walaupun Di quarter final Semifinal dan final Mungkin gamenya Tipis-tipis lah Gak apa-apa Seru-seru gitu lah Biar pilih dunianya Gak blow out Gamenya Jadi kita semua Juga bisa enjoy Pilih dunia ini Tapi gue gak akan surprise Dua kandidat lainnya Adalah Serbia dan Yunani Yang akan menjadi juara Dunia kali ini So Gue masih pilih USA Kalian pilih siapa Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Kalau gitu guys Itu aja video gue Untuk FIBA World Cup 2019 Nanti mungkin Waktu FIBA World Cupnya Kita bikin video Sedikit-sedikit Mungkin kalau ada upset Atau nanti kita review Permainannya tim USA Juga boleh Kalian bisa tulis aja Kalian mau gue Bikin video tentang apa Nanti di comment section So guys Thank you banget Yang udah nonton Video cukup panjang Gue tau Previewnya Karena banyak banget Grupnya Kita sampai jumpa Enjoy FIBA World Cup 2019 Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching I'll see you guys next video Peace